Intro Saat-saat ini banyak orang mengalami shock panic ataupun panic attack yaitu ketika tiba-tiba dokter menyatakan ataupun hasil laboratori berkata Anda terpapar covid ada yang lain shock panicnya adalah ketika di vonis pengidap penyakit kanker ada yang di vonis Anda tidak lulus ada yang di vonis bagaimana anak Anda ternyata terkena narkoba dan ada ditangkap di bui polisi dan ada yang panic shocknya adalah tiba-tiba orang yang Anda kasihi tiba-tiba dipanggil Tuhan bahkan binatang biaraan bisa dipanggil Tuhan dan itu adalah shock panic buat Anda dan karenanya mari kita berpegang teguh terhadap firman Tuhan setiap saat dan ketika panic attack itu datang kita nggak goyah kita nggak seperti kehilangan pegangan kita tidak linglung bagaimana kita bisa tetap kuat di dalam firman Tuhan salah satunya adalah Yesaya 41 ayat yang 13 saya ingin bacakan buat kita sekalian sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu janganlah takut akulah yang menolong engkau manusia bisa mengecewakan keadaan bisa membuat kita shock dan berbalik 180 derajat ketika tiba-tiba bisnis investasi yang kita harapkan naik semuanya tiba-tiba drop down dan kita kehilangan pegangan dan disitulah firman Tuhan sangat-sangat berlaku bagi kita sekalian jangan takut Tuhan masih tetap penggali jangan takut Tuhan adalah Tuhan atas segala sakit penyakit jangan takut bahwa bisnis kita ada di tangan Tuhan jangan takut bahwa pelayanan dan bahkan semua ancaman sekalipun yang mengancam nyawa tidak ada yang bisa memisahkan antara kita dengan kasih Tuhan dan Tuhan lah yang memegang tangan kanan kita dia akan menuntun kita menyanggupi kita untuk bahkan sampai ke ujung tahun 2021 ini dengan selamat, dengan sukses, dan dengan penuh belas kasihan dan kasih mesranya jangan pernah lepaskan tangan Tuhan Tuhan tidak akan melepaskan tangan kanan Anda dan berjalanlah di tengah-tengah shock panic jangan khawatir tetap tenang, ambil nafas dalam-dalam tenangkan diri, tenangkan pikiran jangan mengambil keputusannya yang gegabah Tuhan akan menolongmu Amen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!